Halo guys, selamat datang kembali di Westmallow, balik lagi bersama gue, hello! Nah, di video kali ini gue bakalan modifikasi mobil lagi guys, tapi kali ini bukan mobil dari Itali atau Jerman ya, atau mobil-mobil Eropa, kita balik lagi ke dalam mobil-mobil GDF guys. Dan sebenernya mobil ini sudah pernah gue beli dan gue pernah pakai di dalam carrier ya, carrier mode, tapi gue ganti lagi dengan mobil-mobil yang lebih kencang dibandingkan mobil yang ini pada saat itu ya. Dan sekarang kita bakalan langsung modifikasi mobil terbut, kira-kira mobil apa nih guys? Iya, kita bakalan lihat ke dalam garasi dan itu adalah Acura MSX, jadi ini lebih ke dalam Honda, tapi Honda yang dipremiumkan, jadi namanya Acura. Nah, ini adalah mobilnya. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe. Let's go! Sebelum kita sudah modifikasi Lamborghini Huracan Spider, yang gak ada atapnya itu ya, dan sekarang kita bakalan balik lagi modifikasi mobil-mobil yang beratap ya. Dan ya, gue sudah beli mesin ya, ini adalah V6 Hybrid, 3500 cc 573 HP. Dan gue bakalan upgrade ke 6500 cc V12. Jadi ini bakalan mirip-mirip kayak mesinnya Lamborghini ya, V12 nih, rawungannya tuh mirip-mirip banget pasti. Dan sekarang kita bakalan pakai aja parts-parts yang sudah ada di inventory ya, untuk menghemat pengeluaran gue nih aja. Biar gak boros-boros amat nih, beli-beli mobil-mobilnya gitu kan. Beli mobil, beli parts, beli mesin gitu guys. Jadi, misalnya harga mobilnya bisa 500 ribuan gitu kan. Nah, ini beli mesinnya itu bisa seharga mobilnya juga kadang, kadang lebih mahal gitu loh. Ya, jadi ya harus pintar-pintar di-manage aja sih. Kita bakalan jadiin mobil off-road aja kali ya. Rally-rally, kita jadiin mobil rally. Kira-kira gimana nih, kalau misalnya dia jadiin rally gitu kan. Masalah juga sih gue. Nah, ini nih rally tire. Drive print udah top-makotop. Ini juga top-makotop. Hmm, dia jadiin rally nih ya. Hmm, nah ini guys. Hmm, masalahnya mobil rally tapi gak bisa 400 plus-plus ya kan. Yaudah lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini untuk mesin kita udah selesai ya. Kita udah ganti semua ke mobil-mobil rally. Dan sekarang kita bakalan kustomisasi untuk masalah... Nah, ini nih. Masalah decoll-nya nih. Desainnya mau kayak gimana tuh. Yang garang-garang aja kan. Karena kita perlu untuk main pasir nih guys. Nah, ini nih simple nih. Ini sih simple ya. Terlalu simple kah? Ini kayak mobil-mobil masa depan gitu kan, anjay. Hmm. Apakah gak ada? Katanya kemarin ada subscriber gue bilang, Bang, katanya edit untuk yang versi anime, Bang. Nah, tuh ini kita agak-agak susah nih nyari anime. Karena ini kan yang template yang udah jadi ya. Dan anime-anime yang lumayan terkenal juga gak ada kayaknya ya. Anime di Tide Disc apaan nih? Gue gak tau. Nah, kita cari-cari yang versi-versi wibu-wibu gitu guys. Ada tuh Shidori nih. Shidori. Oke lah. Oke lah. Kita pake decol yang udah ada aja ya. Karena ini sebenernya untuk rally sih. Tuh, udah lah ya. Kita buatin lebih... Agresif ya. Karena ini suara mesin-mesin Lamborghini. Tapi kita jadiin mobil-mobil... Untuk di... Itu. Untuk di... Offroad guys. Gila juga ini ide kita nih. Ya karena ini offroad sih. Harusnya ya... Bamper-bampernya jangan terlalu ceper ya. Nah, terus yang di bawah ini splitter. Kita gak usah pake splitter. Frontcanner juga gak usah pake. Fender. Yes, kita perlu pake sih. Fender sih. Yang ngelebarin tapaknya tuh. Velg sih. Gue ada beli ya kemarin ya. Vergo ya. Nah ini nih. Merek Meister. Untuk... Kaliper gak usah. Kaliper, ban, disk break. Udah gue beli semua tuh kemarin. Hood-nya ini terlalu polos ya. Oke. Window-nya kita gelepin aja guys. Untuk spion... Ya ini yang terbaik sih bagi gue ya. Sideskirt. Nah ini bagus sih. Oke miss. Nah ini fender yang belakang nih. Kita lebarin juga. Nah ini lebih bagus nih. Lebih lebar lebih bagus sebenernya sih. Untuk grip ya. Ya oke lah yang bolong-bolong. Spoiler. Nah ini oke nih. Tomat kotop juga nih. Untuk lampu rem. Versi spoke kayaknya bagus juga ya. Oke. Rear kaki. Gak perlu deh. Difuser juga. Oh iya iya. Lebih mempercantik ya. Pake karbon-karbon gitu guys. Karena ini untuk mobil-mobil rally ya. Kita pilih kenal pot yang simple-simple lagi sih. Nah. Suara udah top-markotop gitu kan. Untuk nama sudah gue edit. Sound system. Pake aja. Udah. Udah ready. Udah ready. Udah 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 udah. Langsung aja guys. Kita gaskan. Kita coba dua track dulu ya. Nah track yang pertama. Itu kita pake di. Lurusan ya. Lurusan kayak biasa nih. Gue gak bakalan test top speed ya. Di mobil ini karena. Ya mobil ini. Mobil rally men. Apa yang lo harapin dari mobil rally? Dan mobil rally kali ini. Gue bakalan pake. Di. Track. Biasa ya. Waduh gripnya agak-agak jelek sih. Nah ini gue bakalan coba nih. Apakah. Dengan. Power yang kurang. Apakah kita bisa bersaing disini. Ya nanti kita coba cari tau nih. Mobil dengan spek rally ya. Acura NSX. Tahun 2017. Apakah ini mobil yang. Segar itu. Dengan mesin V12. V12. Wow. 1200 HP plus plus ya. Eh gak juga sih. Gak cuma 1100 sih. Karena ini. Fancy rally ya. Fancy rally tuh gripnya agak dikurangin. Akselerasi dikurangin tuh. Jadi kita bakalan kalah di akselerasi. Dan mobil ini emang agak kaku sih. Di belokan ya. Makanya waktu itu. Gue sempet ganti mobil ya. Karena dia. Karakterisiknya. Lumayan kaku. Sama kayak. Nissan GTR Skyline. Yang R35. Itu kaku juga sama kayak gini. Kaku jadinya. Tau speednya agak terhambat ya. Tuh kan. Kalah guys. Gak bisa guys. Head down ini. Eman-eman. Bentu 300 aja berat guys. 300an plus plus agak berat. Coba nanti kalau misalnya dibalikin ke versi track. Seharusnya lebih kencang sih. Ini bukan medannya sih. Ya lagian juga ini bukan mobil rally sih sebenernya guys. Ini lebih ke mobil jalanan ya. Mobil track gitu. Nah. Kita bisa balapan nih. Dibalap nih. Bisa nih guys. Karena di satu sisi mereka di tikungan agak-agak. Agak-agak lebih keras juga ya. Bandingannya. Mobil-mobil hyper kayak gitu. Hyper car. Tapi kalau di lurusan kita yang kalah. Nah di belokan kita bisa menang-menang dikit lah ya. Karena suspensi kita kan agak lebih tinggi tuh. Jadi travel distance-nya lumayan-main nih di belokan. Gak mentok pairnya. Nah oke lah ya. Oke bisa menang ternyata. Secara top. Memang kita kalah. Tapi secara di tikungan kita masih menang ya. Dan kita bakalan cobain track yang kedua. Yaitu langsung aja track off-road. Dan gimana caranya. Eh sensasinya ya. Mobil super car. Hyper car. Kita jadiin mobil off-road. Let's go. Kita langsung coba aja di track yang kita coba kali ini. Ini track agak-agak susah sih sebenernya. Let's go. Oke kita udah sampai di off-road circuit race. Nah ini yang gue seneng sih sebenernya guys. Dia itu hadiahnya kalau yang di off-road ya. Kalau kalian perhatiin itu duitnya itu gede-gede guys. Tuh. Terus juga power yang diperlukan juga gak terlalu gede-gede banget ya. Sampai 400 gitu loh. Rata-rata di 290-an. Tuh. Dan rewardnya itu yang gue seneng ya gede. Gede. Tuh. 54 ribu. Tuh 38 ribu ya. Nih 60 ribu nih. Ini tracknya yang lebih gila lagi sih. Tapi kita bakalan pilih yang ini aja. Wuh. Rata-rata memang mobil-mobil off-road itu dibuat tinggi ya. Nah kayak gini nih. Mobilnya jangkung-jangkung. Wuh. Ternyata ada laser evo juga. Wow. Berarti kita satu-satunya mobil-mobil spot yang dibikin rally ya. Wow. Oh. Oh. Walaupun kita udah ceperin juga sih. Ini ide lumayan gila sih menurut gue sih. Jangan ditiru ya. Tuh agak-agak keteteran juga sih. Agak-agak berat gue. Walaupun mesin gue lebih di atas standar ya. Setelah aja hampir ke susu ya. Dibandingin mobil-mobil yang memang rally-oriented ya. Kayak yang di belakang tuh Impreza WRX STI. Itu memang rally-oriented banget. Sama kayak Lancer Evo. Tuh. Haddon. Kambing. Ceng banget ya co. Seharusnya untuk power dan segala macem kita menang. Ya kalau misalnya ini menang kita anggap ini sebuah karunia aja ya karunia. Anggap aja hoki lah. Oh mobilnya bener-bener gak ada power ini. Lemes banget. Belumnya nekat sih gitu ya. Memang untuk track-track yang offroad kayak gini. Gak ada yang membutuhkan power sampai 400 plus plus ya. Jadi dia memang mentep di 290 sampai 300 ane ya. Karena memang mobil offroad itu mengurangin power ya. Gripnya bakal berkurang. Sehingga. Ya rating mobilnya gak bakal bisa menyentuh rating 400 plus plus. Seperti mobil-mobil di track ya. Sama kayak mobil-mobil drift tuh gak bisa juga 400 plus plus. Sinyet gue ya. Koreksi misalnya ada yang bisa ya. Komen aja di bawah. Kalau misalnya ada yang bisa mobil... Drifting. Yang bisa 400 plus plus plus. Sinyet gue sih gak bisa agak berat. Karena mobil-mobil track sama mobil drag ya. Mobil drag pun juga agak susah dipakai di jalanan. Karena di lurusan dia bagus. Tapi di belokan dia keok. Sava sih masih bisa menang ya gue ya. Karena gue bantu makin nos sih. Oke. Dan ini pun chambernya... Oh, bandnya gue miringin nih. Edan parah ini. Band yang gue ceperin dimiringin juga nih. Kayak gini nih. Pantesannya aja susah di belokan gitu kan. Ini rally itu... Beda-beda tipis sama drifting sih. Cuma bedanya dia di... Di lumpur-lumpur dan pasir-pasir kayak gini. Kalau drifting ya di jalanan di asfal. Nah kalau masalah tekstur, drifting, dan segala macem. Pengontrol, pengendalian dari mobil ya. Enakan Forza Horizon 5 sih sebenernya. Itu gamenya lebih kompleks. Tapi ya memang saiznya dua kali lipat dari Need for Speed Kit ini ya. Karena di Forza Horizon 5 itu... Dia saiznya bisa 110GB. Terakhir gue mainin tuh. Tahun lalu. Nah gue gak tau setelah update kayak gini. Bisa jadi 120-130 gak ada yang tau. Dan mainnya pun harus pake SSD. Gak bisa pake HDD. Kalau gak ngelag tuh. Udah gue pernah coba ya. Lumayan seling juga sebenernya. Patah-patah deh. Ini balapan tergila yang pernah gue lakuin ya. Jadi buat mobil-mobil hypercar. Supercar. Buat jadi mobil off-road. Dan ini kotornya bukan main men. Ini gila sih. Ini gue demen sih liat kotorannya sih guys. Wow sih. Detailnya dapet banget anjay. Tapi masalahnya ini jalanan basah. Tapi ban gue gak basah ya. Kurang detailnya agak sedikit aja disitu sih sebenernya. Nah kurang lebih itu aja guys. Untuk modifikasi konten kita kali ini adalah Acura NSX. Yang gue buat menjadi mobil off-road guys. Oke. Kurang lebih itu aja. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.